Intro Inilah tempat ngabuburit paling ramai di kota Banjarmasin Pasar Wadai Pasar Wadai atau Pasar Kue hanya muncul setahun sekali Yaitu Kalemadan Tiba Disini aneka kue yang hanya muncul di bulan Ramadhan tersedia Nah salah satu yang paling banyak diseku adalah kue bingka Bingka bundo biasanya atau yang kue sali kaya itu kue banjar itu Rasanya enak soalnya Di bulan Ramadhan pembuat bingka berlangsung semalaman penuh Lihat saja kesibukan di rumah ini Bingka bunda salah satu produsen bingka terkemuka selalu memulai kegiatan sejak pukul 2 dini hari Bahan dasar seperti kentang, gila, tepung, telur bebek dan ayam diolah secara paralel Diawali dengan kentang-kentang yang dikukus lalu digiling sampai halus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sementara telur bebek dan telur ayam dicampur Dalam setiap bak paling tidak ada sekitar 140 telur Dengan perbandingan 3 telur bebek plus 2 telur ayam Adonan telur tadi dicampur dengan bahan-bahan dasar yang lain Tepung sama sekali tidak dominan Karena memang hanya digunakan sebagai perekat agar bingka tidak gampang rampung Jadi bisa terbayangkan aroma telur dan gulanya Yang pertama itu kita tidak akan pernah bikin yang namanya kemanuskuatan Jadi gulanya gulanya asli Kemudian juga tanpa pengawet guga Kemudian dengan kewarna-kewarna alami lah Seperti yang daun pandan dan lain-lain itu Memasak bingka dengan cara tradisional masih dipertahankan di bingka bunda Alasannya adalah untuk menjaga cita rasa Karena arang dan kayu bakar membuat bau bingka menjadi sangat khas Namun untuk variasi tambahan ada juga bingka yang dikutus 20 tahun lebih berusaha atau bikin bingka ini Kita pertahankan kualitas saja Terbentuknya mungkin karena kita memformulasikan dengan rasa-rasa tertentu Sehingga kita bisa pertahankan kualitasnya Sampai sekarang yang pelanggan-pelanggan kita Yang sudah silahkan jatuh cinta dengan bingka kita Sampai sekarang mungkin masih konsumsi buka yang dari kita Sejak memulai usahanya di tahun 1984 Surya dan keluarga selalu terlibat langsung dalam proses Kalau dulu seluruh anggota keluarga membuat langsung Sekarang sudah ada 26 pengiruan yang menggantikannya Tapi tetap diawasi langsung Keberadaan para pegawai ini menjadi kebutuhan sentral Ingat saat ini bingka bunda harus memproduksi sekitar 400 loyang Berbagai macam rasa setiap harinya Jadi kalau Anda sedang mapir ke Banjarmasin Jangan sampai melewatkan kesempatan mencicipi kue bingka ini ya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!